Ya kembali lagi di Apa Kepada Indonesia Pagi, kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana persiapan di PT UN karena sidang perdana ini rencananya akan dimulai pada pukul 10. Sudah direkan kami Nadila Saleh, Nadila bagaimana kondisi di sana persiapannya seperti apa? Silahkan. Ya si Rerati dan juga pemirsa betul bahwa sidang perdana gugatan dari PD Perjuangan terhadap Komisi Pembelian Umum hari ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang yaitu pemeriksaan pendahuluan. Situasi terkini dari PT UN sendiri masih tampak sepi. Ini kami melihat belum ada persiapan yang pasti akan agenda yang akan berlangsung pada pukul 10 nanti ini karena memang informasinya agenda sidang hari ini akan berlangsung secara tertutup. Namun Sirah, Rati dan juga pemirsa dapatkan informasikan bahwa di bagian depan dari gedung PT UN ini sendiri sudah ada tim pengamanan baik dari TNI dan juga Polri dan informasinya ini nanti akan ada 3.000 masa aksi yang akan hadir di PT UN sendiri untuk turut serta mendengarkan persidangan pada hari ini. Namun ini akan kami konfirmasikan kembali dan update kembali Sirah dan juga pemirsa. Tentunya dalam persidangan hari ini yang beragendakan yaitu pemeriksaan pendahuluan akan menghadirkan kedua belah pihak baik dari PD Perjuangan ataupun dari Komisi Pembelian Umum. Dari PD Perjuangan sendiri ini telah terkonfirmasi oleh kami bahwa pihak yang akan hadir ini adalah tim kuasa hukum dari PD Perjuangan sedangkan dari KPU sendiri belum dapatkan informasikan karena belum ada konfirmasi pasti mengenai siapa saja yang akan hadir dalam persidangan hari ini dari Komisi Pembelian Umum. Kemudian terkait dengan persiapan ini sebelumnya dari tim kuasa hukum PD Perjuangan telah mengonfirmasikan ataupun memberikan informasi kepada awak media bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menjalani sidang perdana yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Yang mana salah satu persiapan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan ini adalah mempersiapkan pokok-pokok pernyataan ataupun hal-hal yang akan memperkuat dugaan yang diberikan kepada Komisi Pembelian Umum yakni kita ketahui bersama gugatan ini ditujukan oleh KPU terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintahan dalam hal ini yaitu KPU dalam hasil pemilihan Presiden 2024 mendatang. Selain itu juga tentunya dari persiapan pokok-pokok pernyataan yang akan memperkuat dugaan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan ini sendiri ini juga dilakukan atas dugaan permohonan yang dilakukan yang mana memang pelanggaran hukum yang diduga dari PDI Perjuangan ini menduga bahwa KPU mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tanpa melalui DPR RI ataupun tanpa mengelalui rapat dengar pendapat umum. Nah sama dengan PDI Perjuangan sendiri dari KPU juga telah mengonfirmasikan apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk menjalani sidang hari ini yakni jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan oleh KPU untuk menjawab setiap sangkaan ataupun setiap dugaan yang dilontarkan dari pihak PDI Perjuangan. Antaranya Idham menyampaikan bahwa dua putusan perselisihan hasil pemilu PHPU Pilpres 2024 yang kemarin telah diputuskan oleh MK ini akan menjadi bahan acuan dari KPU untuk menghadapi gugatan dari PDI Perjuangan. Lantas apa saja dua putusan tersebut? Dua putusan ini adalah menyatakan bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Paslo 01 dan 02 ini ditolak dan lain sebagainya. Kami akan terus mengupdate mengenai persidangan pada hari ini. Sementara itu Sira dan juga Ratih. Baik terima kasih Nadila Salah informasi langsung dari PT UN Jakarta Timur. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Prof. Asrun. Kalau kita melihat ini artinya di ujung muaranya sidang ini akan seperti apa hasilnya? Apakah apa yang disampaikan dari PDI Perjuangan itu akan bisa terrealisasi begitu? Ya. Pertama-tama sengketa Pilpres sudah selesai. Bahkan gugatan terhadap proses pemilu sendiri dilakukan oleh KPU Paslo 01 dan 02 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Artinya selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP menggugat keputusan adalah jalan buntu yang terakhir. Saya bilang jalan buntu yang terakhir. Dan sudah dalam warsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dipersoalkan sekali lagi ya. Yang dipersoalkan adalah penetapan pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Kalau mau gugat itu jauh-jauh hari. Ini sudah lewat. Masanya 90 hari. Kalau dipakai celah yang lain. Namanya tersebut tindakan faktual. Tapi tindakan faktual itu bukan di awang-awang. Apa yang hasil dari tindakan faktual? Hasil dari tindakan faktual adalah keputusan KPU tentang penetapan Prabowo Gibran. Sudah selesai. Sudah lewat. Jadi mereka bungkus. Kemudian diajukan dulu. Jadi betul tadi kata Pak Indi Ham. Dasar untuk melawannya adalah putusan MPH. Yang menolak syarat-syarat. Jadi tidak ada celah untuk mereka ini. Dan kemudian kalau misalnya menunda. Misalnya menunda terhadap ini. Dasarnya apa? Menunda pelantikan. Yang mau digugat apa? Ya kan ini kan gak bisa. Apalagi KPU. Yang menyelenggarkan pelantikan bukan KPU nanti. Jadi presiden itu dilantik oleh MPR. Di hadapan anggota parlimen. Anggota MPR. Dan kemudian salah seurusannya. Jadi sekali lagi saya lihat. Ini persoalannya sudah di luar saat. Dan kemudian upaya hukum dilakukan oleh PDI pada jalan buntu di akhir. Iya. Tapi apakah besar kemungkinannya dalam arti begini. Dengan hasil putusan PTW nanti. Akankah juga bisa membatalkan keputusan MK. Keputusan KPU. Dan ini akan berjalan sesuai dengan timelinenya. Dalam arti saat pencalonan. Saat pelantikan juga masih akan berjalan sesuai. Tanpa menunggu hasil dari PT UN ini. Tidak ada kewenangan PT UN untuk. Apa namanya. Menolak. Atau menggagal keputusan MK yang kemarin. Ini dua ranah peradilan yang berbeda. Tapi kalau misalnya terbukti. Misalnya apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Melanggar hukum gitu KPU. Nah itu arah hukumnya kan seperti apa? Sebetulnya. Sebelum kalau mereka menganggap ada pelanggaran hukum pada pros kemarin. Mereka gugat ke bawah selu. Tidak puas ke bawah selu. Mereka ke PT UN. Langkahnya seperti itu. Seharusnya sebelum ada di MK itu. Betul. Tapi mereka tidak menggunakan haknya. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Ya kan? Triknya gimana? Dipakai tindakan faktual. Oke. Dasar tindakan faktual adalah penetapan Prabowo Gibran. Oke. Saya mau ke Prof Gayus. Prof Gayus tadi dikatakan ini jalan buntu. Prof nampaknya juga tidak begitu besar peluangnya nantinya untuk diterima juga oleh PT UN. Saya akan menjelaskan mengenai RK Omnas atau final MPA ini bukan MK itu betul. Terhadap apa? Terhadap perselingsian hasil. Saya berulang-ulang di baik media mengatakan jangan salah berpikir. Yang kami ajukan juga bukan yang diserangkan ke dalam saat ini oleh Prof. Andi Asrun. Pelat dan sebagainya. Pelat itu adalah kalau kita menggugat tentang proses. Melalui Bapak Selur dalam 45 hari. Kami sangat paham. Tetapi yang kami ajukan adalah perduatan melawan hukum oleh penyelenggara KPU. Penyelenggara KPU. Tidak ada batu-batu seperti itu. Karena perbuatan disperikman kesah. Bagaimana adalah guna keseluruhan dengan menyimpangi beraturan memutuskan talon-talon yang sah. Padahal pada talon sahabat pers ini banyak yang tidak sah secara pandangan hukum. Kemana arah hukum juga ke PT UN. Tidak dan telat. Kami sangat paham. Waktunya lima hari dengan Noli Bawasu bandingnya ke PT UN dan sebagainya. Itu sudah jelas. Kami pelajari dan berulang-ulang kami sampai di publik. Termasuk bagaimana sikap dari KPU. Nah, saya tekankan lagi bahwa kami langkah yang ketiga. Kalau saya boleh bagi 3-1, saya enggak tahu hasil. Yang putusannya harus final and binding ya. Erga Omnus, bukan interpartis. Itu jelas. Tetapi saya ulangi bahwa kami ini mempersoalkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara KPU yang bernama KPU. Kesalahan apa saja. Ada dua tadi kerangkanya. Itu ada jalurnya yang diperlukan waktu sampai dengan 90 hari. Untuk dimulai dari ditemukannya masalah yang terjadi atau terjadi masalah itu. Agar paham semua orang ini. Kalau membatalkan pusat MK tidak bisa. Kami yakin dan kami tahu. Tidak mungkin ada pusat lain membatalkan MK. Tetapi ingat, ada lembaga lain yang mungkin menjadi karakteristik dari putusan PT UN itu yang disebut sebagai durmaterhit atau kemanfaatan. Masa banyak akan berbicara apa. Itu nanti nilainya NPR menentukan. Mau melantik apa tidak. Tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang mendahului proses atau mendahului kejadian mengenai pemilu. Nanti NPR memperhatikan. Dan wadah rakyat di seluruh Indonesia ini akan mengambil sikap. Kalau betul terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Itu nanti akan terdampak apa ke masyarakat kalau dipaksa melantik. Ini bukan satu upaya yang membatalkan pusat MK. Saya ulangi ke semua ahli, ke semua masyarakat. Tidak membatalkan sepertinya tidak. Tetapi kalau terbukti nanti bahwa KPU melanggar hukum. Dalam melakukan jalannya pemilihan umum 2024 ini. Artinya masyarakat akan dikejutkan. Akan dibukakan mengatanya. Bahwa ada pelanggaran diawali oleh KPU. Dalam menetapkan wakil salon wakil presiden. Di belan Bumi Raka ini memang jadi persoalan. Kita tanyakan langsung ke Mas Sidam. Ya, Prof Gayus. Mas Sidam, silakan Mas Sidam. Dijawab tadi apa yang disampaikan oleh Prof Gayus. Bahwa mengatakan KPU ini sudah ada begitu bukti-buktinya melanggar hukum gitu. Mas Sidam. Ya, tentunya kami tidak punya kapasitas membantah apa yang disampaikan oleh Prof Gayus. Tapi pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami. Untuk menyampaikan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum. Dari dua putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres. Yang dimana intinya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang berlangsung di rentang tanggal 19. Sesuai dengan tanggal 25 Oktober. Itu sudah sesuai dengan Konstitusi. Itu yang perlu kami highlight. Dan oleh karena itu. Ini sudah sesuai dengan Konstitusi. Apalagi yang menyatakan ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Yang dimana Mahkamah Konstitusi mengapresiasi. Bahwa KPU telah menjalankan prinsip jujur dan adil. Sehingga memberikan kepastian hukum kepada warga negara dalam mengikuti proses kontestasi. Lalu lembaga mana lagi yang sekiranya dapat kita rucuk. Yang jelas-jelas Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi lah. Sebagai penginterpretasi tunggal terhadap Konstitusi. Yang saya sangat yakin. Prop Gayus sangat memahami. Tentang posisi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution. Dan oleh karena itu mari kita tunggu proses persidangan di PT UN. Karena tentunya perdebatan ini tidak akan melahirkan sebuah putusan. Perdebatan ini hanya sharing pendapat. Dan kami sebagai penyelenggara pemilu. Di awal kami tegaskan kami menghormati proses peradilan di PT UN. Dan kami juga siapkan jawabannya. Oke baik nanti kita juga akan melanjutkan perbincangan. Mendengarkan juga pernyataan dari Prof Gayus dan juga Prof Andi Asrun dan juga Mas Idam. Tapi kita tahan dulu sejenak ya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami.